Intro Halo selamat sore pemirsa kita berjumpa di iNewsroom Ruang memperbalam informasi yang aktual dan komprehensif Saya Anisha Dasuki Pemirsa satu mobil yang dikemudikan remaja tercebur ke Kali Di kawasan Jati Bening, Kota Bekasi, Jawa Barat Satu penumpang tewas akibat benturan keras Saat mobil terjun bebas ke Kali Warga dan petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi Mengevakuasi satu mobil jenis sedan Yang tercebur ke Kali Di perumahan persadaraya Jati Bening, Pondegede Petugas harus mengerahkan satu mobil derek Untuk menarik mobil yang berada di dasar Kali Sebelumnya mobil ini dikemudikan seorang remaja Yang belum mahir mengemudi Hingga tidak bisa mengendalikan laju mobilnya Saat berbelok, pengemudi salah Menginjak pedal rem, melainkan pedal gas Hingga mobil menabrak tanggul dan tercebur ke Kali Satu penumpang dewasa meninggal dunia Akibat benturan keras saat mobil tercebur ke Kali Sementara tiga penumpang lainnya Yakni dua anak-anak dan satu ibu rumah tangga Luka ringan dan trauma Mau belok ke kiri ya sini ya Mungkin menginjak rem jadi gas yang diinjak Masuk melompat Itu yang meninggal itu kan duduknya di belakang Mungkin kepentuk-pentuk Gak tau lah ya saya Kayaknya keluar darah dari hidratnya, mulutnya Kami belum mengetahui jelas Yang tadi diutamakan untuk mengevakuasi mobil itu sendiri Dan berhasil beberapa kendala karena parisnya agak jual Kecelakaan tugas ini mengibatkan mobil rusak parah pada kap depannya Kasus ini dalam penanganan unit lakal antas posek Ponde Gede dan kores Metro Bekasi Kota Adu mulut dua pria dibawa pengaruh alkohol mengakibatkan salah satunya tewas mengenaskan peristiwa mengerikan yang terjadi di tanah abang ini terekam dalam kamera pengawas CCTV Inilah detik-detik keributan yang terjadi antara dua pria mabuk yang berujung pada aksi penusukan dan pembacokan Peristiwa ini terjadi di bawah jembatan Skybridge di Warung Doyong Kaki 5 Jalan Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat tadi malam Pria berinisial PW berusia 39 tahun meninggal dunia di tempat Sementara pelaku berinisial BI berusia 40 tahun melarikan diri menggunakan sepeda motor Pelaku melakukan penusukan terhadap korban Kemudian korban tersungkur jatuh dan kembali ditusuk di bagian leher Namun untuk lebih pastinya kita juga menunggu dari hasil dari RSCM seperti itu Berarti korban dengan pelaku sama-sama kenal atau gitu? Pelaku dengan korban sama-sama kenal jadi mereka itu berteman Makanya kita sudah mendapatkan identitas daripada pelaku tersebut Berbekal identitas pelaku saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran Informasinya pelaku diduga kabur ke Pulau Sumatera Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, INews melaporkan Pemerintah perilaku turis asing di Bali belakangan menjadi sorotan Karena banyak yang melanggar aturan saat berkendara Berbeda halnya dengan aktor pemeran tour Chris Hemsworth Yang menuai pujian netizen karena selalu menggunakan helm selama mengendari motor di Bali Aktor pemeran film tour Chris Hemsworth baru-baru ini memamerkan video momen liburan bersama istri Aktris Elsa Pataki saat berwisata di Bali Dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya Tampak sejumlah aktivitas dilakukan Chris bersama sang istri dan sejumlah kerabat Di antaranya berkeliling sambil mengendarai sepeda motor, berselancar, hingga mencicipi kuliner khas Pulau Dewata Video itu mendapat banyak pujian dari netizen Karena Chris dan istrinya selalu menggunakan helm saat mengendarai motor Ya, aksi Chris menggunakan helm menjadi sangat spesial di mata warga net Karena akhir-akhir ini ulah turis asing di Bali kerap membuat geram masyarakat Netizen lantas berkelakar menyebut Chris Hemsworth layak menjadi duta helm Ada juga yang meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Menjadikan Chris duta turis asing taat aturan Netizen berharap aksi Chris Hemsworth dan keluarganya bisa menjadi contoh bagi turis asing lainnya Untuk selalu menaati aturan saat berlibur di Indonesia Sementara itu beredar video turis asing mendirikan kemah dan menantang pecalang Mengganggu rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi Umat Hindu di Bali Aksi ini viral di media sosial Beredar video turis asing mendirikan kemah di pinggir pantai saat Hari Raya Nyepi di Bali Dalam video, sejumlah warga setempat terlihat menegur kedua WNA Lantaran berada di luar rumah saat Nyepi Namun WNA tidak mengindahkan tekuran warga dan terjadi percekcokan Video ini menyebar dan akhirnya viral di media sosial Sementara itu sepasang turis asing mengambuk lantaran tidak terima saat pecalang meminta pengguna jalan memperlambat laju kendaraannya Tidak hanya marah, ia juga menantang pecalang untuk berkelahi Dinas Kebudayaan Bandung Bali menyayangkan insiden tersebut Terlebih terjadi saat umat Hindu sedang melaksanakan melasti sebagai rangkaian Hari Raya Nyepi Atau tidak merasa terganggu Ini sebenarnya kita harus melakukan edukasi kepada wisatawan Baik itu dilaksanakan oleh pemilik hotel atau sarana penginapan lain tempat wisatawan itu menginap Dan kita semua namun di lain pihak ketertiban harus dijaga Dalam arti kalau sudah melakukan pelanggaran ya harus ditertibkan untuk katakanlah wisatawan dimaksud mengenai surat-surat, mengenai sikap dan juga katakanlah berpakaian pada saat berlalu Pasca viralnya video, WNA tersebut telah dilaporkan ke kantor imigrasi Ngurah Rai dan saat ini sedang diburu oleh petugas Tim Liputan Ayus melaporkan Untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan kontributor Ayus di Bali, Ketut Catur Kusuma Ningrat Selamat petang, Catur Halo, selamat petang Catur sejauh ini apakah sudah ada tindakan tegas dari pemerintah setempat terkait ulah turis asing di Bali? Sampai saat ini, pemerintah khususnya melalui pemerintah di Bali sudah melakukan sejumlah penindakan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran di Bali Penindakan itu dilakukan seperti depotasi yang sangat ditakuti oleh warga negara asing yang melakukan pelanggaran di Bali Dimana saat ini akhir-akhir ini memang di kawasan Bali ditemukan banyak pelanggaran oleh warga negara asing Khususnya di kawasan pariwisata Ubud Dimana akhir-akhir ini sejumlah warga negara asing kedapatan melakukan pelanggaran Seperti membuka usaha pelanggaran dan juga melakukan pelanggaran lintas Khusus untuk pelanggaran lintas, dari data Satuan Lintas Koleskiannya sejangka berikutnya Minggu ini sudah serta terdapat kebutuhan warga negara asing yang sudah mendapatkan penindakan berupa kilang oleh polisi Karena mereka melakukan sejumlah pelanggaran lintas di Ubud Bali saat berkenara roda 2 Baik, ketut kalau untuk edukasi mungkin dari biro perjalanan, dari hotel, ataupun dari tempat mereka menyewa kendaraan itu sudah ada atau belum? Untuk sampai saat ini, petugas kepolisian Koleskiannya sudah melakukan tindakan defensif Seperti mendatangi sejumlah tempat usaha seperti rental, travel agent, maupun hotel Untuk melakukan sosialisasi kepada jurus-jurus asing Sosialisasi ini diberikan oleh petugas kepolisian di sejumlah tempat bawasan di Bali Kemungkinan banyak terdapat pesawat asing Khususnya di Bali Selatan, di kawasan Badu, Denpasar, dan juga khususnya Ubud Baik, terima kasih Ketua Catur atas laporannya dari Bali Selamat bertugas kembali Pemerintah Presiden Joko Widodo melarang Menteri dan Pejabat gelar buka bersama selama ramah Dan kami akan hadirkan pembahasannya secara komprehensif Terima kasih